Pemirsa kita awali berita pertama dari Banyuwangi. Bertempat di ballroom Hotel Kukun, pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan penyerahan penghargaan Pemerintah Republik Indonesia atas capaian standar tertinggi dalam penyusunan laporan keuangan daerah Provinsi Jawa dan Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur tahun anggaran 2020. Kegiatan itu juga dihadiri Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan seluruh wali kota serta bupati se-Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan penyerahan penghargaan Pemerintah Republik Indonesia atas capaian standar tertinggi dalam penyusunan laporan keuangan daerah Provinsi Jawa dan Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur tahun anggaran 2020. Menariknya kegiatan ini dilaksanakan di Banyuwangi. Pada berlangsungnya kegiatan tersebut nampak dihadiri Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Dardak, Bupati Banyuwangi Ipuk Vestian Dhani, serta perwakilan Bupati Wali Kota se-Jawa Timur. Dalam kegiatan ini, Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian atas capaian standar tertinggi dalam penyusunan laporan keuangan daerah Provinsi Jawa dan Pemerintah Kabupaten di Kota Jawa Timur tahun anggaran 2020. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menjelaskan dipilihnya Banyuwangi sebagai lokasi pemberian penghargaan ini guna memberikan kesempatan daerah untuk merasakan menjadi tuan rumah ajang penghargaan tahun ini. Sehingga dengan ini nantinya diharapkan rasa persaudaraan antar daerah di Jawa Timur semakin erat. Banyak hal yang saya rasa kita harus saling temu pikiran, temu program, tidak dalam sebuah rapat-rapat gitu kan ada program-program yang bisa dijadikan role model bagi kabupaten-kota lain. Yang tadi saya sampaikan, percepatan layanan itu penting, nah itu transparansi layanan juga penting, transformasi digital penting. Nah di sini mal layanan publiknya sudah banyak gitu, gak usah seribanding ke luar-luar negeri kalau untuk mal layanan publik. Sedangkan Bupati Banyuwangi Ipuk Vestian Danim mengungkapkan, dengan terpilihnya Banyuwangi sebagai tuan rumah kegiatan ini, dirinya sangat bangga pasalnya dengan ini, Banyuwangi dapat dikenal oleh daerah lainnya. Selain itu dalam hal ini, Bupati juga berpesan kepada masyarakat agar ke depannya, terus kompak dan gotong royong untuk membangun Banyuwangi sehingga menjadi Kabupaten Maju di Jawa Timur. Ini Kabupaten Banyuwangi, maka itu kita jaga, kita perlu pertahankan, dan kita perlu tingkatkan lagi ke depannya. Agar kita bisa mengajarkan orang untuk datang ke Banyuwangi, tidak hanya untuk berpisah, tapi juga untuk melihat pembangunan di Banyuwangi dan kekembangan di Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Rizki Hidayat, Nasional TV, melaporkan.